Setelah terjadi di Tanjung Jabung Barat Jambi, perayaan kelulusan siswa yang mengabaikan protokol kesehatan kembali terjadi. Kali ini di Kota Bengkulu, para siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 merayakan kelulusan di halaman sekolah dengan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, sehingga terjadi kerumbunan. Kerumbunan siswa ini merayakan kelulusan di halaman sebuah sekolah di Kota Bengkulu hari Sabtu pekan lalu. Video menjelik final ini mendapat komentar negatif dari warganet karena para siswa mengabaikan protokol kesehatan. Digitulai mereka yang berkerumbun tidak menjaga jarak yang tidak menggunakan masker adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu. Kerumbunan siswa ini adalah acara perayaan kelulusan setelah mereka mengikuti ujian akhir sekolah. Wali Kota Bengkulu, Helmy Hazam menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Pihaknya akan memanggil Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberikan tarifikasi. Melihat, baru melihat bagaimana video itu, ada kerumbunan siswa-siswi begitu, dan kemudian ada yang menyemprot air begitu, dan itu tentu tidak dipenarakan. Maka nanti tim kukus COVID akan melakukan pendalaman, membiarkan berkaitan kejadian tersebut, dan agar itu tidak terulang kembali tentunya yang penting. Sebelumnya, pemerintah Kota Bengkulu telah meluangkan surat edaran negara seluruh sekolah, meragam protokol kesehatan ketat sebagai syarat pembelajaran tatap buka di sekolah. Perayaan kelulusan yang mengambilkan protokol kesehatan sebelumnya juga terjadi di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bahkan para siswa yang melakukan kelulusan ini menggunakan ruang naula di kantor bupati Tanjung Jabung Barat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dewirawan, ANews melaporkan.